Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi melalui video ini saya ingin berbagi pengalaman pertama kali Pertama kali dalam hidup saya kena asam lambung yang parah Itu sekitar tahun 2007, itu paling pertama kali Jadi ceritanya begini Waktu itu saya masih bekerja di dekorasi Dekorasi pernikahan, pasang paminan, pasang panggung maksudnya Jadi kadang-kadang kerjanya dari pagi sampai malam Pagi sampai malam, itu tiap hari Apalagi musim-musim kawin kan jadi sibuk, bukan main Kesana, kesini Dan kadang satu hari itu ada tiga atau empat pelaminan lah Jadi pada malam itu tiba-tiba sekitar yang sepuluh Saya itu merasakan seperti limbung Limbung terus Langsung kata orang kami bilang itu Menyesak Dalam artian itu nafas itu susah Ya otomatis kaget, panik waktu itu Sebab siangnya Paginya baik-baik saja Maaf, saya makan kue Jadi Paginya baik-baik saja Malamnya sudah kawin Itu kagetan Dan apa yang dirasakan Pendek cerita pada pagi hari itu Pagi berikutnya Saya tidak bisa bangun lagi Dada saya sesak Terus Perut saya sakit Seperti kena tusuk pedang Tembus ke belakang Waktu itu masih bingung Ini penyakit apa kok Mendadak Jadi Perasaan Untuk mentalnya itu Bingung pertama Kaget dan bingung Badan tiba-tiba drop Dari 100% Tinggal Ya 40% lah Ibaratnya Stamina Lemah Nah terus Disarankan waktu itu Waktu itu aku Tidak mau ke dokter sebenarnya Bukan tidak percaya dokter Cuma takutnya penyakitnya parah Atau bagaimana Berobatnya Jadi cuma periksa Ini waktu itu periksa Kementeri Metode pemeriksaan Perutku dipencet Terus Darah juga Darah juga Waktu itu dites Jadi dia bilang Malaria gak ada Tapi aku menggigil juga Sebenarnya Mungkin gak ada malaria Nah terus Sehingga aku Waktu itu lemah sudah Makan sakit Muntah Muntahnya muntah rendir Pokoknya Sampai muter-mutar kayaknya Pusing Yang terjadi pada mental aku Kemarin dulu itu Adalah Paranoid Paranoid Takut akan Kematian Waktu itu Terus Takut penyakit yang Pokoknya paranoid lah Yang hal-hal di luar Kemampuan kita maksudnya Takut akan penyakit-penyakit Virus-virus Atau apa-apa yang Yang lebih parah lagi Jadi pada akhirnya Pendek cerita Setelah berapa puluh hari Dalam rumah Itu bukan membuat aku Hilang parno Malah tambah Pucat Tiap hari Terus sendawa Terus tiap hari Aku minum obat-obat Yang obat Obat emah aja lah Pokoknya obat emah biasa Nah kata Kata menteri itu Kemarin kena gastritis Dia bilang Sama lambung Naik Lambung kamu infeksi Dia bilang sudah Nah jadi penyebabnya Faktor utama kan Pola makan Tapi faktor pendukung juga Stress Jadi waktu kita sibuk itu Melebihi Waktu istirahat Itu Badan kita stress Nah situlah Cepat Asam lambung Naik Waktu kita beraktifitas Apalagi yang Memakai-makai pikiran Maksudnya Geraknya Tidak terlalu Tenaga Tidak terpisik Tidak terlalu Dikeluarkan Tenaganya Tapi Pikiran Nah kebetulan Nah kebetulan juga Pada waktu itu Saya punya masalah Yang tidak bisa Saya kasih tahu Pribadi ya Jadi waktu itu Over thinking Jadi Asam lambung itu Cepat naik Kalau kita over thinking Nah jadi Pendek cerita Pada satu malam Saya ini merasa Sudah lemah Lemah Mental dan fisik Waktu itu Jadi Terus kita coba Kebetulan saya muslim Kita coba untuk Membaca surah Atau ayat Al-Quran Ayat Al-Quran Yang saya tahu Yang saya hafal Kebetulan saya muslim Jadi Waktu itu Saya baca Sebanyak-banyaknya Sampai agak tenang Mental saya Dan saya berpikir Sudah menerima Berpikiran begini Jikalau ini Sudah Menuju ajal Ya saya pun Tidak bakal takut Dan saya ikhlas Untuk melepaskan Semuanya lah Istilahnya Waktu itu Jadi Malam itu Berzikir juga Saya lakukan Sampai subuh Ceritanya Sampai Saya sebenarnya Tidak bisa bangun lagi Cuma rebahan saja Makan-makan bisa Tapi makan bubur Yang pakai gula itu Baru saya selera Kalau makan lain Tidak bisa Jadi Waktu itu Pagi Setelah saya Beribadah Ibaratnya Baca Ayat Dan berzikir Paginya Saya Sudah agak tenang Secara mental Tapi secara fisik Saya masih Masih Lemah lah Tapi mental Lumayan Yang dari paranoid Ke fase tenang Nah setelah fase tenang Saya mulai Memperbaiki fisik Maksudnya Jadi ada sepupu Waktu itu Ngasih tahu Dia bilang Coba kamu minum air putih Jangan banyak Tapi sedikit-sedikit Cuma sering Jadi aku minum Tiga jari Tiga jari Per sekali minum Setengah jam Setengah jam Aku minum Dan Alhamdulillah Itu berpengaruh Kepada Perutku Tidak terlalu Sakit Seperti awal Sepuluh hari Yang awal itu Jadi Sudah bisa makan Tapi tetap makan bubur Jadi Jadi pengalaman saya Yang saya handle Paling pertama Adalah mental Jadi dari fase paranoid Fase tenang Karena ibadah tadi Berserah dirilah Pokoknya Kepada Tuhan Itu tergantung Mau agama apapun bisa Ada tata cara Masing-masing Dan ikhlas Menyerahkan diri Jadi waktu mental Aku tenang Bernapas pun Aku atur Seperti Pernafasan orang Kayak Latihan pernafasan Tarik Pelan-pelan Keluarkan pelan-pelan Dan lendir-lendir Aku coba keluarkan Dapat mulut Keluarkan semua Dan muntah Aku memang Sengaja mencari muntah Jadi Kadang-kadang Aku cekokin Tanganku Ke Mulut Supaya muntah Sebab Sewaktu aku muntah Aku merasa Agak enakan sedikit Karena Kelebihan asam lambung Jadi harus muntah Aku pikir Jadi Paginya setelah itu Aku masih gemetaran Tapi sudah bisa berdiri Sudah bisa berdiri Makan Sarapan Nah kebetulan Di dekat Rumah aku itu Ada orang Yang sedang Mengangkat Beras Ke pickup Mengangkat-angkat beras Ke pickup Terus Berasnya Cuma 5 kg Dan 10 kg Terus Aku coba Bantuin Sebenarnya Banda fisikku lemah Muka aku pucat Tapi aku coba Bantuin Sedikit memaksa Sebenarnya Sedikit memaksa Setelah aku paksa Sudah satu pickup penuh Keringat pun keluar Nah keringat keluar Tapi secara fisik Aku sudah merasa Agak Punya tenaga Walaupun Lambungku masih sakit Masih sakit Kadang-kadang Aku pencet Nah setelah itu Aku tidak mau lagi Dalam rumah Jadi pendek cerita Aku mulai keluar Silaturahmi Dengan teman-teman Atau tetangga-tetangga Tapi Dengan pantangan-pantangan Makanan-pantangan Yang jangan Dilanggar Tidak boleh dilanggar Pedas Kopi Atau apa itu Terus aku coba Makan nasi biasa Pake lauk sayur bening Waktu itu Jadi Setelah Mentalku tadi Tenang Pasti tenang Fisikku meningkat Setelah fisik meningkat Itu Aku pakai Dulu itu Pake akar kuning Aku obatnya Akar kuning Aku rebus Aku rendam Hanya beberapa kali aja Itu Aku minum Terus kulanjutkan Minum jamu Jamu sama tukang jamu Tukang jamu Di sini Dia bisa Bisa nanya Keluhannya apa Aku bilang Kayak sakit perut Sakit Kayak ditusuk-tusuk Yang namanya Orang tradisional Dia bilang Itu masuk angin Terus dia kasih Minuman jamu Pokoknya Minum Pake madu juga Minum Hari demi hari Membaik keadaan Makan nasi Sudah bisa Tapi sakit Masih ada perut Jadi sendawa Kadang-kadang sendawa Kadang-kadang muntah Tapi aku sudah bisa jalan Dan paranoid Aku hilang Jadi Mental itu Pertama Maksudnya Kalau kita Menghadapi gastritis Itu pasti mental Terganggu Jadi sebenarnya Kalau pengalaman aku Pengalaman aku Itu yang Yang paling pertama Aku tangani Adalah mental Ditenangkan Dahulu Sebelum fisik Jadi mental tenang Fisik pun Belakangan menyusul Kita pelan-pelan Menanganinya Paranoid hilang Kalau tenang Paranoid hilang Rasa sedih Kadang-kadang Rasa sedih Itu gak Gak ada Alasan Sedih aja rasanya Nah itu karena Asam lambung Yang meningkat Pengaruh juga Kemental Jadi Yang ku tahu Pengalaman aku Yang pernah Aku rasakannya Kembali kepada Agama Ibadah Dan ikhlas Waktu itu Sudah pasrah deh Pokoknya mau disembuhkan Atau ditarik Jadi Sebenarnya Tidak Langsung Sembuh sih Lama Lambungku itu Empat bulan Baru normal Tapi dengan herbal Herbal lagi Kemakan Jadi Sebenarnya Terjadi dua kali Dua kali Tahun 2017 Juga begitu 2017 Yang lalu Tapi aku sudah pengalaman Jadi sewaktu aku kena Itu gara-garanya Pikiran Karena pekerjaan banyak Menumpuk Pikiran Menghantam Makan Tidak Karuan lagi Jadi semuanya mendukung Kena lagi K.O lagi Insomnia Lagi Panik Lagi Paranoid Tapi cuma beberapa hari Jadi yang kedua itu Tahun 2017 Cuma beberapa hari Langsung ku handle Langsung Karena aku sudah pengalaman Tahun 2007 kan Jadi Aku tingkatkan ibadah Terus Dengarkan ayat Suci Al-Quran Tapi Sekali ini Aku minum Kunyit Cairan kunyit Jus-jus Kunyit Untuk melindungi luka Jadi mentalku Tetap stabil Cuma serangan Beberapa hari Paranoid dan paniknya itu Dan sedih Rasa sedih Rasa Pokoknya Amburadul dah Tersinggung Mudah tersinggung Setelah itu Aku Bawa nge-gym Aku nge-gym Nge-gym Tapi semampu aku Nge-gym Nge-gym Akhirnya Pisik kuat Mental pun Kuat Nah jadi mental tenang Pisik bisa Bertenaga Setelah fisik kita perkuat Nge-gym Atau olahraga Mental tambah kuat lagi Itu Itu pengalaman aku Jadi gak seberapa lama sembuh Nah jadi kalau Kalau aku menghadapi situasi seperti itu Aku sudah ada Ingat pengetahuan Pengalaman yang lalu-lalu itu Jadi kalau mental kita rasanya down Waktu kena itu Pasti itu mental kena Stress, depresi, paranoid Macam-macam pokoknya Campur aduk Tapi Pertama Bawa dulu Ke Ibadah Ke agama Bergantung keyakinan masing-masing Nah setelah agak tenang Pisik baru diatur Mau nge-gym Mau olahraga Pokoknya sebisanya lah Nah pola makan pun hati-hati Jangan yang berlemak Pokoknya pantangan Jangan sampai Dimakan Karena posisinya lambung Kamu itu luka Jadi makan Kayak Temelawak Dan Kunyit Kunyit Jus kunyit Untuk Kaper lukanya Untuk Fisiknya itu bisa melakukan Olahraga yang ringan dulu Jadi kalau fisik kamu Meningkat Tenaganya Mental kamu juga Makin meningkat Setelah Fase tenang itu Fase kedua itu Sudah menerima kenyataan Bahwa kamu kena gastritis Dan Itu bisa ditangani Selama kamu punya Niat Untuk sembuh Jangan Kedua Jangan sampai Berkurung dalam rumah terus Harus Selaturahmi Walaupun keadaannya sakit Atau Meriap Meriang Meriang atau apa Asal jangan Limbung Terlalu limbung Jadi Selaturahmi Banyak Cengkrama Masalah lain Asal jangan Menyinggung Masalah-masalah Pekerjaan Asal jangan Menyinggung Masalah pekerjaan Atau yang membuat kita Stres Pokoknya Kalau perlu Rekreasi lah Ke pantai Kemana Itu membantu Sekali Itu yang kurasakan Kalau lambung Itu lukanya Enggak Enggak Satu bulan Dua bulan Lama Jadi pantangan Makanan juga Harus dihindari Jangan Dispele Apalagi sambal Nah tapi Kasus yang kedua Itu Tahun 2017 Itu kurasa Bukan karena Pola makan Tapi karena Stres Jadi Stres kita Harus kita Kelola Misalkan Pekerjaan yang Stres Atau Ada kejadian Apapun Harus Dilawan Di Manajemen Maksudnya Diatur Jangan Jangan Kita biarkan Bawa Olahraga Keluarkan Energi Fisik Lampiaskan Ke hal-hal Positif Lah pokoknya Olahraga Ngegym Atau Lari-lari Atau Pokoknya Jangan sampai Yang di dalam rumah Outdoor Outdoor Kalau Fitness kan Walaupun di dalam Ruangan Tapi ada Orang Kenalan Di situ Itu yang Pengalaman saya Itu sesuai dengan Pengalaman saya Tapi situasi Dan kondisi Berbeda Terima kasih Semoga bermanfaat Tipsnya Dan pengalaman saya Bermanfaat Untuk teman-teman semua Wassalam Bermanfaat